Hai Oke baiklah teman-teman setelah kita mengantar wetretan kita tadi ini kita dua ketika gendala di pinggir jalan tertutup oleh mobil truck ya teman-teman yang khas baut khas rodanya patah ya teman-teman Oke kita langsung lanjut ngeret aja karena hampir setengah jam atau satu jam kita menunggu perbaikan dulu untuk mobil trucknya yang macet di tengah jalan teman-teman karena tak bisa jalan karena baut khas rodanya patah ya di nggak bisa jalan dan dia menunggu perbaikan dulu ya teman-teman nah ini kita ini brondolnya lumayan banyak ya teman-teman karena memang untuk pemungut brondolnya memang oke dan mantap ya teman-teman berkarung-karung sudah ini ini brondolnya banyak ya teman-teman karena memang untuk panen kita memang terlalu lama ya teman-teman teman-teman jadinya sebulan lebih ya makanya berondolannya banyak seperti ini mau tidak mau harus dipungut ya Kenapa ya teman-teman kalau enggak dipungut atau dikumpulkan brondol ini akan jadi gulma ya menjadi gulma di bawah pohon sawit ya kalau tidak dikumpulkan memang kadang kebanyakan ekam panen itu enggak ada yang mau memungut brondol biasanya teman-teman karena memungut brondol ini sangat ribet sekali dan sangat susah sekali ya teman-teman dan sangat membosankan ya kalau menurut saya ini jarang-jarang ya tukang panen mau mengut brondol seperti ini ya teman-teman langka sekali ya teman-teman kalau untuk tukang panen kami ini memang oke kalau untuk mengut brondolnya sendiri ada dua orang ya teman-teman khusus dan untuk melangsir dan panen sendiri dan untuk menurunkan tukang buah adalah empat orang ya teman-teman dan yang untuk melangsir satu orang sekarang yang menurunkan empat orang jadinya ada cepat panennya sendiri ya teman-teman kecuali kalau orangnya tujuh orang baru tukang langsirnya dua orang ya nah ini brondolnya lumayan banyak ada enam karung tujuh karung dari tadi ya teman-teman ini masih ada lagi di seberang sana ini kita anggota panen kita sudah selesai panennya ininya saya untuk melangsir menyebrang buahnya dibantu ya teman-teman sama anggota panen saya nah ini dibantu untuk melangsir menyebrang sehingga untuk melangsirannya lebih cepat ya teman-teman untuk melangsirkan nyebrangnya lebih cepat selesai ya jika dibantu gini sebenarnya ini untuk melangsir ini enggak bisa dilakukan untuk satu orang sih sebenarnya harus dilakukan dua orang agar agar lebih cepat ya teman-teman jika kita melangsirnya satu orang seperti saya itu agak lambat untuk satu tonnya aja lebih dari pada satu jam setengah ya baru penuhnya kita satu jam lebih ya baru penuh untuk satu tonnya aja apalagi kalau kita ngisi dua ton ya lebih lama kalau berdua seperti ini ini lebih cepat ya teman-teman karena tinggal selesai sudah nyampe seberang buah ya dengan teknik seperti ini ya lebih mudah ya daripada kita membangun jembatan karena untuk alur sungai ini selalu bertambah ya teman-teman setiap tahunnya lalu bertambah nah ini nah ini lebih cepat ya teman-teman ini kita muatnya nggak terlalu banyak ini bisa dilangsir satu kali namun untuk kondisi jalannya tidak bagus ya teman-teman jadinya kita mungkin insya Allah ini bisa kata lakukan dua kali aja ya teman-teman daripada mengambil resiko ya kita akan nge-ret dua kali aja nah ini kita sudah selesai kita menunggu tadi kita sempat satu ret juga selesai kita langsung muat aja lagi ya karena sekarang sudah selesai dengan pindah ke panen ke tempat yang lainnya ke lokasi yang lain ada lokasi yang 82 pokok yang masih belum dipanen ya teman-teman masih ada 82 pokok yang belum dipanen dan buahnya lumayan biasanya dapat satu pickup juga nantilah kita lihat lagi ya di uploadan berikutnya dan kita review lagi berapa jumlah banyak buahnya biasanya untuk 82 pokok ini kalau memang produksi apa namanya untuk sawit umur 7 nih umur sawitnya sudah 8 tahun ya atau 8 tahun eh 7 tahun setengah ya memang produksinya sampai umur 15 tahun tuh memang lagi mantap-mantapnya ya apalagi kita kalau kita rajin mupuk ya untuk lo sawitnya umur segitu tuh wah top topnya ya teman-teman sangat banyak buah jika umur 15 ke atas sudah enggak nanti kita lihat hasilnya walaupun walaupun 282 pokok pasti jarang sekali kalau untuk panen satu bulan lebih itu biasanya enggak lepas dulu dua ton ya teman-teman karena panen per dua minggu aja dia dapat satu ton ya untuk musim buah trek seperti ini karena dia terlalu trek ya teman-teman kena sering saya pupuk ya per enam bulan sekali enggak sering juga sih per enam bulan sekali jadi dua tahun tuh dua kali pemupukannya nah ini berontaknya banyak sekali nah ini untuk keretakan terakhir ya sudah ya teman-teman udah kita penuhin tadi sudah kita antar satu retnya dan ini retakan terakhir karena kita nggak bisa buah banyak ya karena jalannya teman-teman bisa lihat sendiri kondisi jalannya parah sekali ya teman-teman karena memang bergabung dengan perusahaannya begitulah di mana-mana ya di tempat saya ini jika perkebunan sawit untuk masyarakat pribadi yang biasanya jalur jalannya itu dibuat oleh pemerintah biasanya perusahaan itu enggak mau bertanggung jawab ya untuk perbaikan jalan nah ini kita mengambil buah kita yang jatuh ya di sungai ya teman-teman tadi pas melangsir jatuh tersangkut tali ya jadinya kita ambil daripada ini satu tanda ini rugi loh ada dua puluhan kilo atau lip ada dua puluhan lima belasan kilo lah lumayan untuk nambah-nambah ya teman-teman daripada kita buang mending kita ambil saja mumpung air sungainya juga surut ya teman-teman nggak banjir kalau banjir ya biasanya buahnya langsung larut ke bawah ya nah ini kita buat lagi nah itu dia ya permasalahannya kalau kita bergabung dengan perusahaan untuk jalan sawit ini sendiri nggak bisa teman-teman nah ini kita sudah jalan menuju ke pabrik ya nah ini ini jalan pribadi saya sendiri ya teman-teman nah kalau jalan pribadi saya sendiri enak aja ya teman-teman karena setiap abis padin saya lakukan perbaikannya jalan ini karena memang yang melalui jalur ini cuma saya aja kadang kadang juga saudara saya yang ikut tapi dia enggak aduh banyak ya ada lu banyak ada berapa pokok aja di pinggir jalan di kanan jalan ini ya nah ini untuk jalur sendiri nyaman ya teman-teman kalau kita sendiri menggunakan jalan itu kalau bergabung sama orang atau perusahaan apalagi kita bergabung dengan orang kaya ya biasanya orang kaya atau perusahaan tuh pelit sekali untuk membeli material untuk jalan ini teman-teman hitungannya gede sekali dia pokoknya sangat pelit karena dia mending membeli alat atau kenderaan atau kenderaan muatan yang lebih tinggi dan lebih ampuh daripada dia merawat jalan ya teman-teman karena sangkir perhitungannya ya prinsipnya seperti ini ya teman-teman kalau orang-orang yang kaya itu biasanya aja prinsipnya tidak mau mengenakin orang lain karena terkadang dia itu untuk jalan bersama-sama nah itulah kita kendalanya kalau bergabung dengan orang pelit nah ini kita lihat wah hancur parah teman-teman untung aja masih bisa dilalui karena memang jalan ini di bawahnya banyak batunya sudah ya dikasih batu oleh pemerintah ya dulu jadinya masih ada sisa batunya mungkin nanti kalau selama-lama ini digerus terus oleh diinjak oleh Eksa karena Eksa ini Eksa dari pabrik ini lewat sini ya teman-teman lewat jalur ini ya jadinya parah betul dia enggak mau lewat pinggir ya jadinya jalanin tambah ramah tanpa rusak enggak mau lewat paret dia pasti lewat tengah jalannya wah ini kacau sekali teman-teman ini lama-lama jalan ini nggak bisa dipakai kenapa pabriknya sendiri ndak melakukan perawatannya diinjak aja terus dan ini juga yang memperparahnya ada yang di orang kaya ya di bawahnya ini melakukan loading batu ya lewat jadinya juga parah juga di dada memberikan perawatan pokoknya ia mau gimana lagi kita kalau soal jalan seperti ini hancur parah lagi ini kita tak bisa apa-apa ya karena kita mungkin membatu juga enggak bisa kena menginjak menginjak lebih ya menginjak jalur ini lebih apa namanya banyak lebih kaya kalau kita ini punya sawit sedikit loh kita nggak bakal mampu untuk membeli material ya oke teman-teman kita kita lanjut lain waktu ya teman-teman kita akan ke pabrik dulu ini ya ini kita menanjak di sini nih sangat licin sekali ya teman-teman untuk jalur ini ya ya teman-teman lanjut hai hai hai